Pernyataan ibu Asyanti jelas melegakan hati Anang Hermansyah, wanita yang sudah memasuki usia senja itu tampaknya paham benar atmosfer kehidupan di jagad hiburan. Bahwa Anang bakal digosipkan punya hubungan spesial dengan Asyanti sudah pasti tidak bisa dihindari. Tapi Farida lagi-lagi memberikan rasa nyaman kepada Anang dan putrinya. Ini benar gak ya wajar kan namanya orang tua. Jadi sekarang tapi udah mulai ngerti dia bilang mama udah jangan percaya. Maksudnya apapun itu yang dibicarakan sama orang kan belum tentu ya mama tanya sama aku lagi aja gitu. Ya itu pasti ya pasti pro kontra banyak itu nanti biar lihat aja nanti kita serahkan aja waktu yang ini. Mendapat restu sedemikian besar Anang tidak lantas besar kepala. Ia tidak mau merusak kepercayaan orang tua Asyanti. Kembali kepada kesepakatan awal sebagai rekan duet, Anang berusaha mengeluarkan karya terbaiknya di album perdana bersama Asyanti. Sebenarnya kalau ngomong berbeda ya udah pasti berbeda. Cuman aku bilang bahwa album ini lebih berwarna ya karena memang lagunya sembilan lagu. Ada macam-macam ada dangdut, ada rock, ada pop, ada jazz. Terus ya memang karena eksplorasi yang terjadi di aku sama Asyanti yang memang mengalir aja karena kayak dangdut dia yang memang seneng dangdut. Aku juga seneng dangdut. Aku takut pada saat ini mau gak kamu nyanyin lagu dangdut. Ternyata dia yang napsu. Wah yaudah oke. Dia yang napsu nih. Dia yang napsu aja ada yang nyanyi dangdut, nyanyi dangdut. Yaudah oke. Napsu nyanyi maksudnya. Mau banget. Tak dilagukan lagi, duet Anang dan Asyanti mengantongi restu 100% dari orang tua dan segenap keluarga Asyanti. Inilah bekal mumpuni bagi perjalanan Anang dan Asyanti di hari-hari mendatang. Tapi apakah restu yang sama akan diberikan orang tua Asyanti jika dalam perjalanan duet mereka kelak, Anang dan Asyanti akhirnya terlibat hubungan cinta. Kalau pasangan duet, ya duet aja gitu. Kalau pasangan jodoh, terserah ya ma? Kalau pasangan jodoh, walau-walau. Karena saya bisa bilang enggak, gak bisa bilang iya. It's up to God, not to you. Udah cukup ah, ya. Udah cukup. Sekarang aja, sekarang aja udah heboh. Apalagi nanti tapi meserah lagi. Hari ini bertemu kan pastinya ada baiknya. Karena aku bilang bahwa al-al seperti naku.